Halo Halo teman-teman lagi bareng channel gaming ID Yap di video kali ini gua mau berbagi script makro lagi untuk game point blank khususnya untuk senjata sniper seri as-50 ya jadi script ini cuma dikhususkan untuk mouse Afortex x7 atau seri F7 Oke sebelum pembahasan dimulai jangan lupa like share dan subscribe agar channel ini tetap semangat membuat konten Oke disini gue udah nyiapin file scriptnya langsung kita setting aja mosnya Oke kita buka dulu driver driver mosnya atau softwarenya ya nanti untuk yang belum punya gua bakal sertain di kolom deskripsi ya teman-teman nah disini seperti biasa kita setting di tombol ini di tombol 7 oke di sini kemudian langsung aja buka makro manager terus Open nah disini kalian masukin kalian masukin file script yang sudah kalian download ya nanti linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi nah yang ini ya sniper as-50 quickscope langsung klik dua kali aja nanti dia bakal langsung masuk scriptnya jadi isi scriptnya itu eh press right button terus delay 33 milisecond terus left kemudian tiga quiz satu ya ini basicnya sama aja kayak kita ngeklik nembak eh scope nembak terus tiga dengan satu ya ngeganti ke pisau lagi dan balik lagi megang senjata Oke langsung aja kita save jangan lupa di save ya temen-temen save Oke kemudian klik yang di bagian ini download to most nah disini kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi nyeting-nyeting langsung masukin aja file scriptnya kemudian download to most dan buka point blanknya Oke kita udah di ingin ya temen-temen ini disini gua nggak pakai quick change kita langsung coba nembak aja tembak disini aja kali ini nggak pakai quick change ya Nah pastiin senjatanya sampai di tangan dulu baru kalian pencet lagi biar nggak miss nah itu kalau belum sampai baru kalian pencet lagi tuh bakal miss oke itu yang nggak pakai quick change ya Oke di video ini gua pakai quick change langsung aja kita tes gimana nah kalau pakai quick change bisa lebih cepet ya tapi pastiin lagi senjatanya udah kepegang baru di pencet ini script udah udah yang paling lurus saja sisa dari kalian lainnya aja gimana oke segitu aja penjelasan script kali ini untuk link downloadnya nanti gua taruh di kolom deskripsi see you next time bye bye di video ini di video ini Terima kasih.